Pemirsa dua calon pengantin korban gempa di Cianjur, Jawa Barat tetap melangsungkan akad nikah. Pernikahan berlangsung tanpa resepsi dilakukan saat kondisi keluarga masih berduka. Adikandung pengantin pria meninggal akibat gempa, sementara bangunan rumah orang tua pengantin dalam kondisi rusak parah. Suasana harum mewarnai pernikahan di Dindanida, di Kampung Kutawetan, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Disaksikan penghulu orang tua dan warga, Didin pengantin pria mengucapkan ijab kabul dan menyerahkan gelang emas untuk pengantin wanita. Sedangkan resepsi pernikahan yang telah diatur beberapa bulan lalu terpaksa dibatalkan. Didin dan Dinda menggelar akad nikah meski keluarga dalam kondisi berduka. Adikandung Didin meninggal dunia dalam peristiwa gempa. Untuk sementara waktu, pasangan ini bersama keluarga mereka masih menempati posku pengungsian. Karena rumah orang tua mereka hancur akibat gempa. Sedih juga ya melihat bangunan-bangunan kayak gini. Tapi Alhamdulillah baginya bisa mendapatkan, bisa sah. Ini memang sebelumnya sudah direncanakan tanggal hari ini ya? Sudah, sudah direncanakan dari dua bulan yang lalu. Sempat kemarin ada rencana untuk ditunda atau bagaimana? Atau tetap ke-keh hari ini? Setelah menikah, Didin dan Dinda akan kembali tinggal di pusku pengungsian. Pasangan ini berharap menjadi keluarga sakinah meski menikah dalam segala keterbatasan pasca gempa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Isyan, AI News, melaporkan.